Aku pengen jadi sekretaris kamu. Terus bercinta. Terus kamu bosnya, karena dia sering begitu. Terus bercintanya dimana? Bercintanya dimana aja, tapi aku pengen jadi sekretarisnya dia, soalnya dia sering mau sekretaris. Dia nggak expired, biar fresh terus, gimana caranya? Banyak cara. Cari suasana baru. Iya, banyak cara. Iya, benar. Mesti rajin cari suasana baru. Karena yang bikin kita bosan itu sebenarnya bukan pasangan kita. Suasananya. Kalian di kamar lagi, di kamar lagi. Dua miku, aduh. Aku paling kesel kalau kamu minta trisam. Jadi bolak-balik. Paling kesel kalau kamu banyak keselnya. Yang paling, paling, paling apa? Satu. Paling kesel. Iya. Nggak ada sih yang kamu keselnya. Iya kalau jajan. Kalau jajan. Karena takut. Oke. Kalau misalnya selingkuhnya jajan ya, takut kena penyakit. Karena penyakit kita. Tidak ada obatnya kan. Tapi kalau misalnya selain kena penyakit, misalnya dia melakukannya aman, dia pakai kondom lain itu. Gimana perasaan kamu? Tutup aja takut. Tetap takut. Ya kan kita nggak ada jaminan. Bener nggak? Jadi lebih pada takutnya bukan pada cemburunya. Ya kalau cemburu udah pasti. Tapi yang lebih mematikan kita itu. Iya sih bener. Alisinya kan. Bener. Kalau cemburu ya udah sakit hati. Bukan cuma kenaka kamu, nyadiannya juga kena kan. Iya gitu. Serem. Kalau sakit hati, ya mungkin masih ada kata maaf. Masih bisa. Iya nanti kalau udah kena, nggak ada obatnya. Iya bener. Takut aja. Nggak semuanya bisa diobatin gitu ya. Iya. Eh eh sorry. Sorry sorry. Thank you. Tuh. Lah dia udah ketawa dulu. Apa tuh? Istriku bagian tubuhmu yang paling aku suka adalah apa ya? Apa? Kamu sering mengomong kok kalau lagi itu. Kalau lagi itu? Kalau bagian tubuhnya itu ya payudaranya. Oh payudara. Oke. Jadi posisi favoritnya? Momen on top nih jangan-jangan. Iya betul. Karena paling kelihatan gitu ya. Iya paling kelihatan jelas gitu. Ini ya ekspresi ya oke. Silahkan. Kok nggak akan nemuin pertanyaan yang sama ya? Semoga nggak. Lalu diambil kan? Tapi kadang-kadang suka ada dua ya. Terkasih aja ke aku kalau ada. Suamiku kalau kita harus bermain. Bermain peran. Peran. Call play. Aku ingin kita menjadi. Sailor Moon. Wonder Woman. Apa lagi? Star Wars. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi apa ya? Apa ya? Kau pengen bermain peran jadi apa? Jadi gadis desa dan Jakarta Arup? Atau pengen jadi astronot? Terus dia gitu berhubungan seks di ruang angkasa? Kamu mau ngomong apa? Aku mau ngebayangin dia nih. Aku pengen jadi sekretaris kamu. Terus bercinta. Terus kamu bosnya? Karena aku sering begitu. Terus bercintanya dimana? Bercintanya dimana? Dimana aja. Tapi aku pengen jadi sekretarisnya dia. Soalnya dia sering mau sekretaris. Bukan rahasia. Bukan rahasia. Jadi aku pengen merasakan emang kayak gimana sih gitu. Maka ngawur. Bukan rahasia. Iya. Oke ini pertanyaan terakhir dari aku. Aku pengen tau apa kira-kira hal apa aja yang kalian miliki di kehidupan seks dan kehidupan cinta yang bisa mempertahankan rumah tangga sampai akhir-akhir. Hal yang dimiliki yang bisa kita perlahankan ya. Supaya bisa langgeng terus nih dalam urusan. Terutama urusan seks dan cinta. Dia satu. Kelaminnya masih normal aja. Masih ada aja. Selama kelamin ada tuh. Kalau bagi gue ya. Selama kelamin ada tuh. Dia mau apapun keadaannya. Seks tetap jalan. Oke. Makanya ya. Sorry aja. Banyak orang yang disabilitas di luar sana. Mungkin gak bisa jalan. Gak bisa apa. Anaknya banyak. Banyak yang begitu kan. Karena kuncinya dia nikmati. Dan kelaminnya masih ada. Tapi kan yang bikin anak tentu bisa bikin enak loh. Ya nanti itu bisa penyesuaian sih. Bisa. Bisa. Coba diulang pertanyaannya. Biar lebih. Apa sih yang nanti nih ke depannya kan. Supaya tetap bisa langgeng gitu ya. Gimana sih cara mempertahankannya. Dari segi kehidupan seks dan cinta. Hmm. Bukan cuma langgeng aja. Memperlanggeng itu gampang loh. Hmm. Tapi tanpa ada rasa cinta tuh bisa. Nah iya. Makanya. Ya udah masing-masing aja. Lalu gue tau sama tau. Nah itu menurut aku kehidupan yang toxic ya. Maksudnya gak sehat buat apa langsung. Tapi rohnya tuh gak ada gitu loh dalam diri kita. Gak semangat gitu ya. Gak semangat. Gak happening gitu. Gak happening. Ya malah aku gak mau yang kayak gitu gitu. Karena kita masih muda. Kalau memang kita gak punya gairah yang sama. Hmm. Gak bisa mengusahakan cinta yang sama. Aku. Jadi kalau aku prinsipnya. Gimana cara mempertahankan tuh. Oh aku prinsipnya. Aku harus. Aku sama dia itu harus punya rasa cinta yang sama. Rasa cemburu yang sama. Karena kalau salah satu sudah berkurang. Itu dia akan berjalan baik. Gak mulus lah. Dan baik. Gimana caranya ya. Kita harus menjadi yang terbaik buat dia. Yang seperti aku bilang itu. Ikutin apa yang dia mau. Dan dia juga terbaik buat kamu. Iya dia juga. Jadi udah. Setara lah ya. Sama gitu porsinya. Kayak gitu. I see ya. Nah khasianya. Selanur itu kita harus. Terus. Mengusahakan. Karena cinta itu. Expired. Ada expirednya. Iya bener. Jadi kita harus usahakan terus. Biar gak expired. Biar fresh terus. Gimana caranya. Banyak cara. Cari suasana baru. Iya banyak cara. Iya bener. Mesti rajin cari suasana baru. Karena yang bikin kita bosan itu. Itu sebenernya bukan pasang itu. Suasananya. Kalian di kamar. Lagi di kamar. Lagi di kamar. Iya apa kek. Cari variasi gitu ya. Bisa beli lampu-lampu ya abis ini ya. Biar ada variasinya di kamarnya. Biar kayak diboba. Wah re ini nih. Kayak boba nih. Luar-luar nih. Asal jangan merah. Takutnya nanti kayak apa. Setak kebur. Iya. Makanya agak pink. Soft. Gitu-gitu ya. Biar seru ya. Aduh makasih banget ya Pablo. Makasih banget Re. Terima kasih buat berbagi disini. Mam and dad. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat mam and dad ya. Dimana dalam kehidupan rumah tangga itu dua-duanya musti kompak gitu ya. Gimana caranya. Mereka tuh salah satunya kompak adalah kalo abis berantem. Kalo abis rusuh. Ya. Dan itu bener-bener menunjukkan loh. Berarti ya. Mereka berhasil memperbaiki diri. Karena ada yang. Ya dimaafkan. Balik lagi. Eh. Malah tambah drop tuh. Malah tambah parah. Ini mereka merasa tambah nyaman. Berarti ada sesuatu yang benar yang sudah mereka lakukan untuk relationship mereka. So. Sampai ketemu lagi di acara boba berikutnya. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat semua orang. Dan untuk pasangan-pasangan juga. Bye. Thank you.